Hai hai hai, halo halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat pagi untuk teman-temanku dimanapun anda berada Oke pagi ini masih bersama saya di channel Abdul Kolik Vlog S5 Ternyata untuk sembuh sehat caranya sangat sederhana sekali Teman-temanku, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang insya Allah cerdas hati dan fikirannya Pagi ini, di pagi yang cerah ini ya, indah sekali Di pagi yang indah sekali ini, saya akan membawakan sebuah materi yang cukup penting Cukup menarik tentunya Dan materi pagi ini, dengan bersemangat ya, saya beri judul Lima hal yang selalu disesali oleh manusia Oke sahabat-sahabatku, yang insya Allah cerdas hati dan fikirannya Dalam realitas kehidupan ini ya, di kolong jembatan langit ini Di dunia ini ya, di kehidupan manusia secara umum Bahwa ada hal-hal yang seringkali disesali Atau itu umum terjadi Jadi ada poin-poin yang itu akan selalu lekat pada diri manusia Dan poin-poin itu atau hal-hal itu akan selalu disesali oleh manusia Oke Begini sahabat-sahabatku yang insya Allah cerdas hati dan fikirannya Jika kita pahami ya, jika kita lihat Memang penyesalan itu tentunya akan datang di belakangan Pasti datangnya di kemudian hari Itu namanya penyesalan Oke Dan dalam kehidupan realitas manusia Ada lima hal Yang selalu disesali Oke Dan sekali lagi Tentunya penyesalan selalu datang di belakangan Atau di belakang hari Begitu Teman-temanku yang insya Allah cerdas hati dan fikirannya Pertama Yaitu manusia itu akan menyesal karena Di waktu muda tidak berusaha keras Untuk mencapai cita-citanya Oke Jadi poin pertama atau nomor satu Manusia itu menyesal karena di waktu muda Tidak berusaha keras Tidak berusaha maksimal Untuk mencapai cita-citanya Jadi waktu muda itu santai-santai Kehidupannya itu Tidak teratur Semau gue lah Berkelana Kesana kemari Tidak jelas tujuannya Tidak karuan ujung pangkalnya Dan ketika dia Tersadar Dia sudah Tua Rentah Ya atau mungkin Umurnya sudah banyak Begitu Jadi Poin pertama yang selalu disesali manusia adalah Menyesal karena tidak berusaha Secara maksimal ketika muda dalam mencapai cita-citanya Oke Untuk yang kedua Yaitu Manusia menyesal karena tidak bisa mendidik anak dengan baik Oke dan itu terjadi sekarang ini Jadi ketika punya anak Alakadarnya lah Jadi tidak diperhatikan bagaimana tempat dia sekolah Di mana dia sekolah Sekolahnya itu berkualitas apa tidak Dia tidak begitu memperhatikan itu Dia sibuk dengan hal-hal lain Begitu Dan Anak juga tidak diperhatikan Bagaimana lingkungannya Pergaulannya Apa yang dilihat Apa yang didengar Ketika seseorang berperilaku seperti itu Atau orang tua berperilaku seperti itu Maka dia akan menyesal Karena dia tidak bisa mendidik anaknya dengan maksimal Atau tidak bisa memberikan pendidikan yang berkualitas pada anaknya Poin yang ketiga Yaitu manusia akan menyesal Karena tidak bisa memilih pekerjaan yang tepat Atau tidak bisa memilih pekerjaan yang dia senangi Tidak bisa memilih pekerjaan yang dia memang hobi Atau tidak bisa memilih pekerjaan yang Pekerjaan yang dia cintai Begitu Jadi dia kurang apa ya Maksudnya dia itu stagnan Mandek Tidak dinamis Sehingga pekerjaannya tidak bisa berkembang dengan bagus Artinya pekerjaannya hanya itu-itu saja Jadi stagnan Mandek Sehingga itu akan menimbulkan kejenuhan Dan ingat Kejenuhan yang dipendam terus-menerus akan Bermanifest menjadi penyakit bentuk fisik Oke Untuk yang poin keempat Teman-teman sekalian Untuk poin yang keempat adalah Manusia menyesal karena tidak bisa menyayangi pasangan secara maksimal Oke Jadi awal-awal mungkin karena saking lamanya pacaran ya Jadi rasa cintanya atau apalah itu Habis dalam masa pacaran Sehingga ketika Sudah menikah itu sudah bosen aja Karena memang ketika orang pacaran itu kan buta Mabuk Jadi Fikirannya tidur yang ada itu hanya perasaan Napsu, sahwat Begitu Jadi kalau bisa hindari pacaran Oke Jadi bisa dengan cara yang islami Taruh Blah-blah-blah dan sebagainya Lebih selamat Karena kita memang hidup ini diikat dengan aturan Allah Taruh Rasulullah bersabda Jika kita bisa memegang dua pusaka Dua kunci yaitu Quran Hadis ya Dan tentunya Quran Hadis ini akan Yang bisa mengumpaskan para ulama Para alim ulama ya Jadi kita juga mengikuti beliau-beliunya Oke Jadi Sekali lagi Jadi Poin yang keempat adalah Manusia sering menyesal Manusia sering menyesal Karena tidak bisa menyayangi pasangan Atau Tidak bisa Mencintai Pasangan Dengan cinta yang maksimal Sehingga Yang muncul adalah Rasa penyesalan Oke Sahabat-sahabat itu yang insya Allah Cerdas hati dan pikirannya Untuk Poin yang kelima Poin yang kelima adalah Manusia sering menyesal Karena Tidak bisa Menjaga Kesehatan Oke Seperti yang kita tahu Kawan Hari ini Yang jadi masalah Apalagi di masyarakat Negara berkembang Seperti Indonesia ini Kesehatan itu Seringkali Terabaikan Artinya Masyarakat itu Sangat kurang edukasi Tentang masalah kesehatan Sehingga Makannya pun Ngawur Makannya itu Tidak teratur Yang penting Enak Yang penting Guri Yang penting Di lidah itu Nikmat Sehingga Yang masuk ini Makanan-makanan yang Asit Asam Beracun Pewarna Pengawet Begitu kawan-kawan Jadi Manusia Itu Dalam kehidupan Realitas kehidupan ini Poin yang kelima Yaitu Menyesal Karena tidak Bisa menjaga Kesehatan Dan ingat Ingat ya kawan-kawan Ini Anda harus Hujamkan Dalam pikiran Anda Dalam perasaan Anda Dalam alam bawah Sadar Anda Agar Anda Bisa Menjaga kesehatan Dengan benar Bahwa Kesehatan itu Harta yang Paling mahal Oke Karena Ketika Anda Kaya pun Harta bertumpuk Tumpuk Anda Menghabiskan Waktu untuk Mencari kekayaan Berpuluh-puluh Tahun pun Bahkan mungkin Satu abad pun Tapi ketika Anda Sakit Maka Harta itu Tidak berharga Contoh Semisal Ketika Anda Gagal ginjal Ketika Anda Terkena Semisal Kanker hati Ketika Jantung Anda Bocor Ketika Anda Terkena Kanker darah Leogimia Ketika Anda Mungkin Malah Atau Mohon maaf Semisal Terkena Penyakit HIV Jadi Camkan itu Tanamkan itu Dalam pikiran Anda Kedalam Alam bawah Sadar Anda Bahwa Harta yang Paling mahal Itu adalah Kesehatan Oke Jadi Jagalah Kesehatan Dengan Memberikan Nutrisi-nutrisi Yang baik Untuk tubuh Dengan Memberikan Nutrisi-nutrisi Yang bagus Untuk tubuh Oke Jadi Sekali lagi Yakinlah Bahwa Kesehatan Adalah Harta Yang Paling Mahal Oke Oke Sahabat-sahabatku Dimanapun Anda Berada Untuk materi pagi ini Kawan-kawan ya Saya cukupkan sekian Semoga Anda Semoga Kita semua Dapat Mencegah Lima hal tersebut Agar kita Tidak Menyesal Di Kemudian hari Dan tentunya Yakinlah Bahwa Setiap Setelah Kesulitan Pasti ada Kemudahan Itu ya Jadi Dan yakinlah Bahwa Allah Tidak akan Pernah Memberikan Cobaan Di luar Batas Kemampuan Anda Oke Sahabat-sahabatku Teman-temanku Saudara-saudaraku Yang insyaallah Cerdas hati Dan pikirannya Untuk pagi ini Saya cukupkan sekian Dan jangan khawatir Saya tetap menyayangi Anda Saya tetap mencintai Anda Saya akan tetap Mendoakan Anda Dengan doa yang terbaik Dan please Tolong Cintai saya Sayangi saya Dan berikan Saya doa yang terbaik Karena hukum kehidupan adalah Ketika kita melakukan Perbuatan baik Maka yang datang Kepada kita Akan Baik pula Oke Oke Sahabat-sahabatku Jangan lupa ya Untuk like Comment Subscribe Dan Tentunya Ketuk tanda Lonceng Agar Anda Dapat selalu melihat Postingan-postingan Video saya Yang Terbaru Oke Salam sehat Salam S5 Ternyata untuk sembuh sehat Caranya sangat mudah Sekali Oke Dari KTB Kampung Tin Badas Ya Sebuah konsep Wisata edukasi Budidaya Dan petik Buatin sekaligus Mengenal Tanaman-tanaman langka Oke Terima kasih Untuk semuanya Mohon maaf Jika ada kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh